Intro Banyaknya pepohonan yang menghijaukan Banjarmasin kada hanya berfungsi untuk membuat kenyamanan bagi warga yang melintas karena terlindung dari sengatan sinar matahari namun memberikan pula kesejukan sehingga pemerintah kota Banjarmasin pun berencana menjaga pepohonan dari tangan-tangan Oknum nang kada bertanggung jawab dengan cara mengansuransikan pepohonan nang berada di pinggir jalan protokol tersebut Banyaknya pepohonan nang menghijaukan Banjarmasin kada hanya berfungsi untuk membuat kenyamanan bagi warga nang melintas karena terlindung dari sengatan sinar matahari namun memberikan pula kesejukan bahkan di beberapa kawasan di kota Seribu Sungai ini menjadi terlihat asri dengan rindangnya pepohonan nang tumbuh di kiri kanan atau di bagian tengah jalan Pemerintah kota Banjarmasin berencana menjaga pepohonan tersebut dari tangan-tangan Oknum nang kada bertanggung jawab dengan cara mengansuransikan pepohonan nang berada di pinggiran jalan protokol tersebut Demikian diperlukan kepenas lingkungan hidup Banjarmasin Alip Yos Pahlop usai rapat pembahasan Raperda di Ruang Komisi 3 DPD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 15 Desember 2022 Menurut Alip Yos Pahlop diasuransikannya pepohonan nang menghiasi kota Seribu Sungai ini bertujuan untuk menjaga agar tetap lestari Selain itu jika pohon tersebut terobohan menimpa orang maka asuransi dan menjamin segala perawatan korban Namun wacana mengasuransikan pohon ini masih terus digali dengan mencari info di daerah nang sudah memperlakukan aturan tersebut diantaranya Ujar Alip Yos Pahlop DKI Jakarta Alip Yos Pahlop menambahkan Dinas Tingkungan Hidup Banjarmasin mulai melakukan pendataan lebih rinci mulai dari jenis pepohonan hingga usianya serta melakukan pengawasan secara intensif khususnya nang tumbuh di pinggiran jalan protokol selamat menikmati selamat menikmati